Nah, menyala ya Menyala dengan sempurna Hasilnya cukup mantap Cukup terang sekali Ini saya matikan lighting ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Irvandi Anwar Tutorial Nah bro, di video kali ini saya mencoba Memperbaiki lagi Memperbaiki lampu Hanok ya Tipe vario 30 watt Yang dimana lampu light ini Dia mati total Tidak mau hidup sama sekali Jadi sebelum kita perbaiki Ini kita tes nyalakan dulu Nah, dia langsung mati ya Menyala sebentar, berkedip-kedip Seperti ini Dia cuma berkedip Terus mati ya Coba saya matikan lighting ya Supaya lebih jelas Nah Bisa diperhatikan ya Ada beberapa chip LED-nya yang putus Oke bro, langsung saja kita perbaiki Dan kita ganti chip LED yang putus ini Nah, ini kapasitornya Ini kita buka dulu ya Bagian penguncinya Nah, ini agak sedikit keras Nah, ini terbang dia Nah, ini sudah kita buka Di bagian PCB-nya Ini dulu sudah pernah saya perbaiki ya Cuma ini putus lagi Yang perbaikannya Yang lalu tidak saya videokan Di video kali ini kita akan coba membahasnya Jadi, ini kapasitor dan dioda Masih aman ya Tidak ada rusak Oke, kita akan cek satu persatu Chip LED ini Yang putus kita ganti ya Ini saya akan ngecek satu persatu ya Chip LED-nya yang putus Kita rusakkan terus Ini alat yang saya buat Untuk menguji chip LED ini ya Jadi, diperhatikan Nah, ini masih bagus Coba lagi Ini masih bagus Ini coba saya matikan lighting ya Supaya lebih jelas Nah, ini masih bagus Nah, bagian ini tidak menyala ya Ini dua ini tidak menyala Ini kita langsung saja Kita putuskan dengan tang Untuk mendandai ya Ini berarti putus Nah, ini yang ada titik hitam Ini kita putuskan saja Dia masih menyala Cuma kita putuskan Kita putuskan saja Kita ganti ya Karena nanti takutnya Dia akan mati Nah, ini rusak Ini rusak Tidak menyala Keduanya Ini kita ganti juga Karena ada hitam Nah, bro Untuk selanjutnya Kalian sediakan Setrika ya Jadi, kita akan memasang Dan melepas Chip LED ini Dengan setrika Kita manfaatkan panasnya ya Oke, bro Untuk bahan selanjutnya Kalian sediakan fluk Fluk ini berfungsi untuk Supaya Timah pada PCB ini Cepat menempel ya Nah, untuk selanjutnya Kita tempel dulu Bagian Kita tempel fluk ya Kita tempel fluk ke Lapisan PCB-nya ini Lapisan LED yang kita lepas tadi ya Kita akan lepas Bagian kakinya ya Ini kan kaki LED masih tinggal Jadi, ini ada juga yang cara simple ya Kita ganti dengan mesin baru Jadi, itu terserah sama kalian ya Kalau kalian mau belajar Silahkan belajar Ini bisa menjadi pemasukan ya Nah, diusahakan jangan terlalu lama ya Kalau kakinya sudah lepas Langsung saja kita angkat Supaya tidak merusak Lapisan PCB-nya Ini diusahakan Setrikanya benar-benar panas ya Ini kita goyang-goyangkan Untuk melepas Kaki LED yang kita lepas tadi Nah, ini sudah mulai lepas ya Kaki-kakinya Ini jangan lama-lama Ini kita Kalau ini harus cepat-cepat ya Nah, ini langsung kita angkat yang lama-lama Ini bro, sebelum kita pasang chip LED yang baru Ini saya jelaskan dulu kaki-kakinya Supaya tidak salah dalam pemasangan Ini coba diperhatikan Disini ada kaki yang agak besar ya Ya, ini yang agak besar Inilah contohnya ya Karena ini kurang jelas Ini Nah, bisa diperhatikan Yang besar ini Ini kaki negatif ya Yang kecil ini kaki positif Ini jangan kebalik nanti ya Pokoknya yang bagian besar ini Kaki negatif Dan yang kecil positif Ini bro, chip LED Ini dia menggunakan chip LED 9V DC Ini saya akan Saya jelaskan sedikit Gimana sih Cara membedakannya Ini maaf agak goyang Bisa diperhatikan ya Di chip LED ini Dia memiliki 3 garis Ini akan saya cari Yang lebih jelas ya Nah, ini ya Jelas Dia ada garis Pas di tengah Ini 3 garis ya 3 garis berarti 9V 1 garis 3V Sebelum kita pasang Chip LED-nya Ini kita kasih timah dulu ya Ini timahnya sedikit saja Tipi-tipis saja Untuk selanjutnya Tinggal kita letakkan saja Chip LED-nya Sesuai posisi kakinya ya Yang positif ke positif Negatif ke negatif Ini jangan kebalik ya bro Pemasangannya Harus benar-benar Teliti Ini harus benar-benar Teliti Dalam pemasangannya Nah bro Nah bro Untuk chip LED-nya ini Sudah selesai Saya pasang Untuk selanjutnya Tinggal kita letakkan Di setrika ya Seperti kita buka tadi Kita tempelkan sini Seperti ini ya Ini diusahakan Ini diusahakan Harus benar-benar Menempel ya Ini kita tekan-tekan LED tadi yang kita bongkar Kita tekan-tekan Supaya Menempel timahnya Nah ini sudah menempel Langsung saja kita angkat ya Jangan lama-lama Ini sudah selesai Sudah mantap ya Untuk selanjutnya Tinggal kita uji lagi Satu persatu Apakah menyala Lampu LED-nya Ini kita tunggu Dingin dulu Ini PCB-nya Sudah dingin ya bro Ini kita cek LED-nya Apakah Berhasil ya Dalam pergantian tadi Oke Kita cek LED-nya Oke bro Untuk pemasangan Cheap LED-nya Berhasil Tadi kita tes Menyala Semuanya ya Untuk selanjutnya Tinggal kita pasang kembali Jadi disini Ada kapasitor Elko Ini 12 mikro farad 400 volt Ini kita pasang Berarti Sisi-sisi ini Sisi negatif ya Yang ada putihnya ini Ini negatif Yang sebelah sini Positif ya Ini jangan kebalik Pemasangannya Nah bro Terus Ini kita jepit ya Ini kan ada Penyepitnya Penyepitnya Ini kita jepit Ke PCB-nya Ke PCB yang ada Kapasitor Elko-nya Supaya menempelnya Oke bro Untuk selanjutnya Coba kita tes Nyalakan Oke kita on Nah ini Menyala dengan sempurna Ya guys Ini saya kasih tutup Supaya tidak Silau Nah Menyala ya Menyala dengan Sempurna Hasilnya cukup Mantap Cukup Terang sekali Ini saya matikan Lighting ya Ini pencahayaan Sudah mati Di ruangan ini Coba saya cabut Nah langsung gelap Ya Mantap sekali Oke bro Mungkin cukup Sekian video kali ini ya Bagi kalian Yang menyukai video ini Silahkan like Dan komen di bawah Apabila mau bertanya Dan satu lagi Jangan lupa klik Tombol subscribe Dan klik logo loncengnya Oke bro Bye bye Sampai jumpa di Video video berikutnya Jangan lupa like